Hahaha, lucu banget. Ya, semua hal lucu kalau kamu jadi hiena raksasa pacik Rokuta. Kalau kamu mau membayangkan bagaimana rupa hewan dari zaman dulu, bayangkan saja mereka jauh lebih besar, dengan gigi tajam dan lebar. Dan, tunggu, kayaknya itu belum cukup. Yap, kamu juga harus menjadi hewan besar dan kuat untuk bisa bertahan hidup pada masa itu, saat semua yang ada di sekitarmu berukuran 5XL. Hiena ini memiliki tinggi hingga 1 meter dengan bobot 180 kg. Itu seukuran singa masa kini dan sekitar 3 kali lebih besar dari hiena sekarang. Hiena pada zaman kuno juga memiliki kaki yang lebih pendek. Itu juga penyebab banyak makhluk prasejarah punah. Seiring waktu, mereka kehabisan makanan, tapi tak bisa lari cukup cepat atau jauh untuk menangkap mangsa. Selain itu, mereka nggak bisa cepat-cepat kabur kalau ada hewan yang lebih besar mendekat. Hiena kuno dan modern punya kebiasaan yang cukup mirip. Makanannya? Daging, daging, dan daging. Mereka lebih suka mencuri makanan dari predator yang biasanya lebih kecil daripada berburu sendiri. Dan tentu saja, mereka selalu senyum ke semua orang. Kamu selalu membayangkan hiu sebagai salah satu hewan laut yang menyeramkan, kan? Bukan paus. Paus biasanya ramah. Mereka cuma makan pelangton, menyemburkan air lewat lubang di punggungnya, dan tentu saja, mereka sering mati gaya. Jadi, suka membalikan kapal. Intinya, paus tidak akan memburu manusia. Tapi, kalau kita hidup di masa paus sepanjang 15 meter yang seberat 50 ton, atau Livyatan, yang suka aku sebut gigi ini, bisa dibilang pergi ke pantai tak akan terasa sama lagi. Hewan ini memiliki bobot setara 6 gajah dan lebih panjang daripada truk. Oh iya, kalau soal nama gigi, paus ini punya gigi yang lebih panjang dari telapak tanganmu, dan juga insting berburu yang cukup beradab. Dia memburu semua hewan laut, termasuk paus lain juga. Saingannya, hanya Megalodon, satu-satunya hiu paling besar dan paling menakutkan yang pernah hidup di bumi. Oke, daftar ini memang penuh dengan hewan raksasa, dan berbahaya dengan gigi ekstra tajam, yang untungnya sudah punah. Tapi, ada juga beberapa kerabat teluhur manusia di sini. Halo? Hmm, sepupu jauh? Parantropus. Jadi, sepupu kita ini punya otak besar. Setidaknya pada saat itu. Dan refleks yang bagus. Itu sebabnya, mereka bisa membela diri melawan makhluk lebih besar, dan tidak begitu pintar yang memburu mereka. Mayoritas mereka makan tumbuhan, akar, kacang, buah lembut, daun muda, dan mungkin serangga, serta biji-bijian. Tinggi mereka sekitar 1,5 meter dengan bobot 70 kilogram. Tidak begitu besar dibanding mamalia prasejarah lain, tapi tetap saja, cukup besar untuk bertahan hidup pada masa sulit itu. Bagus, Pi. Selanjutnya adalah mamalia prasejarah yang membuat kita berkata, yaa, aku senang sekali mereka punah. Gorgonopsia. Mereka adalah perpaduan mamalia dan reptil, dan tentunya dengan gigi tajam yang sangat besar sepanjang 13 cm, tangkorak dengan panjang 45 cm, dan ukuran tubuh seperti beruang masa kini. Pada awalnya, mereka sangat kecil, hanya sebesar anjing. Setelah sekian lama, mereka berevolusi menjadi karnivora terbesar pada masanya, yaitu lebih dari 250 juta tahun yang lalu. Tentu, aku belum lahir saat itu. Para ilmuwan belum tahu apakah makhluk ini memiliki kulit licin, berbulu, atau bersisik. Tapi yang mereka tahu, makhluk ini memiliki kaki panjang jika dibandingkan seluruh tubuhnya yang lain. Artinya, mereka bisa lari jauh lebih cepat dari banyak hewan lain pada masa itu. Andrew Sarkus, atau Andy, nama yang aku berikan untuk hewan ini, memiliki ciri-ciri predator masa kini seperti harimau, serigala, atau hiena. Tentu saja dalam bentuk yang lebih mengintimidasi dengan gigi yang sangat tajam. Siapa yang menyangka mamalia pemakan daging terbesar yang pernah hidup ini, sebenarnya adalah bagian dari asal-usul keluarga babi, unta, dan antelope. Hewan ini seukuran bison modern, dengan bobot setidaknya setengah ton. Andy tidak pilih-pilih makanan, jadi dia memburu kebanyakan hewan yang hidup pada masa itu, yaitu sekitar 40 juta tahun yang lalu. Dulu sekali, harimau atau predator lain takut pada babi, tidak seperti sekarang. Yap, mundur. Babi Terminator, entelodon, sedang menuju kemari. Oke, riset menunjukkan bahwa mereka lebih seperti kudanil, paus, dan sepupunya Andy, tapi julukan keren ini sudah dipakai, jadi kita tidak bisa menariknya lagi. Babi Terminator zaman dulu tidak lebih besar dari babi zaman sekarang, tapi seiring waktu, ukuran mereka menjadi sebesar sapi. Mereka juga punya moncong pendek, tapi beberapa juta tahun kemudian, evolusi memutuskan bahwa itu tidak cukup seram. Lalu rahang bawah dan atasnya dibuat jauh lebih panjang. Oh, mereka juga punya taring tajam, khusus untuk menakut-nakuti pesaing. Akhirnya ada mamalia zaman dulu yang tidak perlu kita takuti, setidaknya jika kita tidak menghalangi jalannya. Karena kalau raksasa ini tidak sengaja menginjakmu, tapi setidaknya dia hanya makan tubuhan. Jadi kita akan aman. Mari kuperkenalkan pada raksasa lembut, Thunder Beast, Brontotherium. Jula di hidungnya cukup kuat, berat tubuhnya 3 ton, dan panjangnya 5 meter, lebih besar daripada badak modern. Ukuran ini, sayangnya, tidak begitu membantu. Andy selalu mengincarnya, memangsa hewan ini dan kelompoknya. Daftar ini belum lengkap tanpa kucing besar bergigi tajam yang menyeramkan. Panjang tubuhnya 1,2 meter dengan bobot 45 kilogram, lincah dan mampu berburu dalam kawanan. Tapi, kamu pasti tahu tabiat kucing, mereka suka menyombongkan mangsa yang mereka tangkap sendiri. Inilah Megan, Megan Therion. Kamu bisa menemukan dia dan kawanannya di seluruh dunia, di Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Afrika. Kita seringkali berpikir semua kucing besar suka mengejar mangsa, tapi badan Megan tidak dirancang untuk kecepatan, dan dia tidak berlari cepat untuk mengejar mangsa seperti kucing lain. Tidak, dia lebih memilih menunggu mangsanya mendekat. Dia biasanya memilih tempat bagus, memanjat pohon tinggi, sembunyi, dan bersantai. Setelah sekian lama, beberapa herbivora yang tak curiga pergi ke sana untuk minum air, dan... Jutaan! Megan menerkam. Gaya berburunya mirip macan tutul modern. Gigi adalah senjata utamanya, jadi hati-hati dengan taring atasnya yang besar ya. Oh, akhirnya ada nama yang mudah diucapkan. Jadi, aku nggak perlu ngarang-ngarang nama lagi. Beruang bermuka pendek raksasa, hewan ini bisa berlari sampai 65 km per jam. Setelah memojokan mangsanya, beruang ini akan berdiri dengan kaki belakangnya dan mencapai tinggi 4 meter. Sehingga hewan malang itu tahu mereka dalam bahaya. Beruang gua biasanya lebih suka sayuran, tapi untuk beruang bermuka pendek, tidak. Daging jauh lebih enak. Dia suka berburu dan mengambil hasil buruan yang ditinggalkan predator lain. Selain itu, sejauh yang diketahui, rupanya tidak ada yang pernah bertanya kepada beruang bermuka pendek ini. Hei, kenapa murung? Leo, si singa bersejarah Tilakoleo. Hmm, kayak nama penyakit apa gitu ya? Jadi, panjangnya 1,5 meter, bobotnya 90 kg, rahangnya kuat sekali, giginya tajam, cakar panjang dan bisa disembunyikan, dan tubuh berotot. Hei, itu aku. Nggak kok, bercanda. Dia juga memiliki ekor yang kuat. Leo sebenarnya berasal dari Australia, habitat kanguru kuno, dan mereka juga punya ekor yang cukup kuat untuk menyeimbangkan tubuhnya. Oke, omong-omong tentang kanguru, ini adalah satu kejutan kecil, asal usul Leo. Kamu pasti berpikir, kanguru, koala, dan wombat raksasa menjalani hidup bahagia sampai menjadi santapan hewan lain. Namun, keluarga mereka membesarkan hewan yang mirip harimau bergigi tajam, tapi dengan gigi lebih besar. Ya, itu Leo. Bagus, dia mematahkan stereotip. Leo berada di puncak rantai makanan pada masanya, meskipun dia memiliki satu saingan yang cukup kuat, yaitu biawak raksasa, Megalania, atau bahkan buaya raksasa, Queen Kana. Oke, oke, minggir, ini bukan video tentang reptil. Tunggu giliran kalian ya. Pada masa prasejarah, dinosaurus membuat kekacauan dan menguasai seluruh wilayah, sementara hewan lain gemetar ketakutan dan sembunyi dari mereka. Hei, tunggu dulu dino. Ada si Mr. R, Repenomamus, mamalia misterius yang melawan hewan berkuasa. Dia muncul 130 juta tahun lalu dan memiliki rupa seperti luar, luak dengan panjang 1 meter. Kayaknya, nggak seberapa kalau dibanding T-Rex dan dino yang lebih besar. Tapi dia jauh lebih besar dari dinosaurus berbulu pada masa itu. Bukan cuma itu, dia juga memangsa mereka. Kita nggak tahu pasti gimana caranya, tapi anggap saja si Mr. R punya cara sendiri. Kurasa itu buat lauk sarapannya.